mau edit raksasa seperti ini, saksikan tutorialnya kita record dulu ya teman teman, seperti ini saya ingatkan lagi untuk recordnya ini, kita pakai tripod ya teman teman agar videonya tidak goyang, oke kita lanjut ke aplikasinya oke teman teman, kita lanjut ke aplikasi CapCutnya saya sampaikan lagi teman teman, dalam hal ini saya tidak memakai aplikasi CapCut Pro ya atau aplikasi CapCut yang berbayar, jadi saya hanya memakai aplikasi CapCut biasa oke kita lanjut, kita buka aplikasi CapCutnya kita masuk ke proyek baru, kita masukkan video yang sudah kita record tadi ya teman teman oke kita tambah sekarang kita sudah masuk ke aplikasi CapCutnya ya teman teman kita pilih dulu mana yang kita mau pakai dan mana kita mau hapus oke, karena disini tidak ada pengambilan record untuk pengambilan ruang kosongnya atau pada saat tidak ada objeknya teman teman, makanya saya bekukan dia pas ujung saya tekan videonya oke kita pilih beku oke kita pilih beku kita panjangkan durasinya, kita panjangkan durasinya menyelesaikan dengan video utama ya teman teman oke oke, kemudian kita tekan lagi kita hapus latar belakang hapus latar belakang kita pilih penghapusan khusus ya teman teman oke kita pilih kuas, kuasnya kita kecilkan oke, tanda centang lagi kemudian kita tekan layarnya kita tekan layarnya untuk penghapusan teman teman oke, seperti ini ini kita hapus tabbingnya ya teman teman atau gunungnya ini saya percepat ya teman teman penghapusannya oke teman teman setelah kita hapsir kita tunggu sampai centang hijau ya teman teman setelah itu centang putih ini lagi oke, selesai kita coba kita jalankan videonya kita jalankan videonya kita ambil momen pada saat raksasanya melompat ya teman teman oke, disini kita tekan yang overlaynya yang sudah kita hapus background teman teman kita bagi disini kemudian ini yang kita tidak pakai kita hapus atau delete oke, kita coba teman teman oke, jadi seolah-olah raksasanya melompat di tabbing ya teman teman seperti ini hasilnya kita export dulu kita tunggu prosesnya teman teman oke, selesai kita masuk lagi ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita edit ya teman teman kita tambah kita tambah oke, kita sudah masuk kembali ke aplikasi kefatnya kita mau berikan efek ya teman teman oke, pada saat melompat mendarat raksasanya kita tekan kita bagi sebagai pembatas ya teman teman kita pilih tanda tambah kita masukkan efek tanah retaknya ya teman teman efek tanah retaknya ini banyak ya mentahannya bisa di download di youtube teman teman oke, kita tekan efeknya efek tanahnya kemudian kita jadikan overlay oke, kita geser disini ya pas posisinya teman teman kita selesaikan dulu oke, kita pilih hapus latar belakang kunci kroma kita geser di layar ya untuk menghapus screen screen nya teman teman oke, seperti ini bayangannya kita full kan kemudian intensitasnya juga kita full kan seperti ini teman teman oke, setelah itu tanda centang oke, kita sesuaikan ya teman teman kita sesuaikan screen screen nya oke, disini kita besarkan dulu juga teman teman oke jadi pada saat raksasanya melompat itu tanahnya retak ya teman teman oke, sudah pas ini masih kasar ya teman teman karena raksasanya masih berada di luar dari tanah retaknya jadi caranya kita ketekan ini tekan video utamanya yang pada saat melompat kita duplikat kita duplikat hasil duplikatnya ini kita jadikan overlay oke, otomatis oke, otomatis jadi ada di bawah kita geser ke kiri ya teman teman saya jajar dengan video utama yang sudah kita duplikat oke, seperti ini kita tekan kita hapus latar belakang kita hapus latar belakang penghapusan otomatis kita tunggu sepatan centang hijau ya teman teman setelah centang hijau kemudian centang putih lagi oke, selesai centang putih lagi kita lihat dulu ya teman teman kita jalankan dulu videonya oke, sudah semuanya ya teman teman kita mau berikan back sound atau sound efek ya teman teman kita kembali kita masuk di audio kita pilih efek suara kemudian kita pilih yang ini ya teman teman kita pilih tanda tambah kita kecilkan kita geser sesuai dengan pada saat objek atau raksaksanya mendarat ya di daratan teman teman oke, seperti itu kita coba dulu oke teman teman sudah selesai dan sangat mudah ya teman teman selanjutnya teman teman bisa amati tiru dan modifikasi sesuai dengan keinginan dari teman teman jangan lupa ya teman teman like, komen, subscribe dan share dan jangan lupa kita ekspor terima kasih teman teman semoga bermanfaat